Intro Kemudian dari situ menuju saya kebetulan dan para PIA menuju saya sebagai ketua LPNU Ketika terjadi pencurian dan seterusnya ada manipulasi data yang berlaku individu Hal-hal yang belum diatur akan dijelaskan di dalam AJRT secara lanjut ini secara umum begitu Tapi di dalam AJRT ini nanti perakhirnya adalah perilaku yang dibuat SOP di minggu pertama, kedua, dan ketiga Itu harus dibuatkan dalam rangkuman SOP kalian bekerja Bagaimana caranya posting, itu namanya ART-nya, anggaran rumah tangganya Bagaimana membagian job disk postingnya, bagaimana membagian cara ngankornya yang disini berapa Nah, terus kemudian siapa yang juru editing, siapa yang juru posting, siapa yang juru SOP, itu dibagi Itu akan menguntungkan sendiri, akan membuat penilaian tersendiri Nah ini, persiapan Persiapan membentukkan CV itu memiliki komitmen terhadap penjualan NOH Reno, pasti Berarti, ya bukan berarti, kira-kira kalau orang-orang muslim boleh atau enggak, ya boleh aja Ya, karena itu kan ramadhan yang lalami, boleh Orang Nasrani, apalagi Muhammadiyah, boleh juga Kalau Nasrani aja boleh, maksud Muhammadiyah enggak boleh, saudara kita, ya Wahhabi boleh, enggak boleh aja, ya budi aja juga boleh, menurut saya, ya Inilah urusan ekonomi, enggak sholat di masjid Ya urusan ekonomi, ya budi boleh enggak bu Sepanjang masih manusia, ya Dan memiliki komitmen yang menjaga ekonomi di NO, karena kita masuk di NO, maka ekonomi kita jaga Minimal ada satu orang leader, harus ada leadernya, umpama dari luar, orang baru boleh Umpama berita ini dimasukkan, umpama diberitakan di media Ada orang baru gak boleh, leadernya itu kita training dulu satu minggu di kelompoknya, setelah di kelompoknya pertama Paham sistem, baru menggagas tim yang lain, ya lima timnya dimasukkan disini Yang memiliki laptop HP, kamera pasti Memiliki itu paling sedikit 5 orang, maka paling 5 Maka paling 5, karena kita divisinya kan 10 Pertama, divisi foto, divisi editing, kemudian divisi posting, kemudian divisi SEO, divisi set engine, ya Divisi medsos, divisi youtube, ya Divisi selegram, ya Terus divisi marketing programmer, dan akuntansi pembukuan Minimal 10, sebenarnya Tapi karena 10 pekerjaan ini harus dirangkat, ya lima orang ini Masing-masing harus bisa Diatur sedemikian apa bagaimana di tahap awal ini satu bulan ini giliran pekerjaannya satu minggu sekali Sehingga masing-masing akan tahu kelemahannya orang ini dimana, 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 dimana gitu ya Jadi mana temannya yang lemah harus jangan dicatuhkan, harus dibina Harus dikasih motivasi Dimana temannya yang achievementnya dibawah 65% Terakhir pelaksanaannya, ini, gambaran Berlaku ini adalah berlaku dari operator admin saya yang di rumah Sebenarnya ini disambil dari bisnis saya Pertama, mencapai target harian foto produk itu 3.500 jepretan Kecil itu, misalnya bisa 10.000 per hari, ya Jadi ketika memotret produk, itu 3.500 sejelek-jeleknya Mencapai target harian editing minimal 250 produk Tidak, kalau dibuka lapang Tokopedia masing-masing 5, berarti 250 kali 5 ngedit Selesai ya satu orang Saya bisa seribu lebih Saya bisa sampai 2.000-3.000 Hanya ngedit SKU sama judul itu Pakai aplikasi yang saya kasih itu, ya Kan ada aplikasi ini, masih ada? Festoon, image Festoon Pakai aplikasi image Festoon Pakai watermark gitu loh Edit watermark, itu aja Kemudian mencapai target harian posting upload Minimal 100, nah Kita wajib upload itu minimal 100 Sebenarnya 100 ini gimana? Bukalapa 100, Tokopedia 100, WP 100 Petsos 100, WA 100 Itu berlaku 100 setiap hari Maka dalam bulan kita harus mencapai 3.000 postingan kita Ya di blog, di website dan seterusnya Harus tercapai, kalau tidak Wah, saingan kita sudah besar ya Kita akan ketinggalan zaman di level ini Kemudian harus mencapai target harian membuat video 20 produk Ini harus tercapai, mengapa 20? Nah kita nanti akan menjadi Youtuber, Selegram, dan seterusnya Bagaimana kita, tidak usah melihat kualitas video kita bagus atau tidak Tidak usah dipikir ini Tapi kita berupaya yang terbaik Tapi, sudah, masuk aja Karena kita bukan Ya kita bukan artis Kita bukan content creator yang Bukan televisi, bukan Tetapi kita adalah profit and enter mencari bisnis Tujuannya adalah Mencari uang Dengan visi menyebarkan Artikel produk kita Laku Jualan kita laku Kujinya disang aja Tapi alangkah baiknya video diperbaiki juga lebih bagus ya Coba Youtube saya juga Eh, jeleng aja Saya nge-flok ya Nge-flok aja Gak berdoli Gak berpikir ya Dilihat dan gak dilihat orang Gak berdoli juga Ya itu Jangan pernah berpikir Ini dilihat orang Gak usah begitu Maksimalkan kita berbuat Enaknya kenapa Ketika orang tanya Kita ada Youtube banyak Memeran aku butuh Tongkat kumandu Ambil dari Youtube saya Ini videonya pelajari Memeran aku butuh Butuh-butuh Tongkat kumandu Tak kirim dari Buka alamat saya Tokut kudia saya Saya itu orangnya Begitu cepat jangan Memeran aku butuh kuterang Tongkat kumandu ini Tak kirim lagi Blog saya ini Tentang Manfaat daripada Kayu ini Kayu ini Tentang Langsung Blognya dikirim Sudah muncul keterangan Apa yang kita capai-capai Menjelaskan Ya Itu manfaat Utama kita Dalam berbisnis Digital Halo Pak Ada banyak Koleksi Di Di WA kita Katalog Bisnis sudah jalan Dan kirim Sebanyak-banyaknya Kirim Pak ini fungsinya apa Kirim dari vlog kita Penjelasan daripada Masing-masing Kategori ukuran Kirim Katalog Dan terhadap kirim Terus apa lagi Pak ini Bagaimana Videonya Kirim Youtubenya Nah Itu penting Target utama Kita kesana Jadi Ketika orang tanya Langsung dijawab Langsung dijawab Menggunakan apa Menggunakan blog Share blog Menggunakan marketplace Menggunakan channel youtube kita IG kita Langsung terjawab Ya Target utama sebenarnya itu Yang pertama Yang jadi masalah adalah Bagaimana Agar sehari Kita mendapatkan minimal 100 orang bertanya pada kita Nah Disitulah perlu set engine Dan ini harus kita latih terus Set engine hari ini Berubah lagi Di Shopee Berubah Di Youtube Berubah juga Hari ini berubah Per Juli Sampai Agustus ini Perubahan set engine Algoritmat terbaru Berubah total lagi Digital Maka harus kita ikuti Nanti saya jelasin Kemudian Ini Yang mencapai target harinya Saya editin video Yang minimal sejelek-jeleknya Pakai Game Master lah 20 video ngedit Yang kecil Saya aja ngedit Bisa 100 hari Pakai Game Master ya Jadi Pakai Game Master Atau Filmora Boleh Insert juga boleh Terserah ya Banyak ya Aplikasinya banyak Viva juga boleh Yang bisa Adobe Premiere Juga lebih bagus ya Itu harus Yang minimal Sejelek-jeleknya Filmora sama Game Master Itu pakaian kita lah Sejelek-jeleknya Pakai itu Kemudian Mencapai target harinya Upload video Deskripsi narasi Minimal 20 Bagaimana Bagaimana Kita memberikan Narasi thumbnail Kita memberikan Deskripsi narasi thumbnail Minimal 20 video 20 video tadi Terupload Di channel kita Karena kita kan Belum 1000 Belum 1000 subscribe Ini saya kasih Ilmu kemarin Bagaimana Semalem bisa 100 subscribe Atau 1000 subscribe Menggunakan aplikasi Subwosap Sama new channel Itu Satu malem bisa 1000 Tapi satu malem Langsung hilang Kalau kita tidak upload Video banyak Ya Kalau kita tidak upload video 20 ini Gitu Harus upload video 20 dulu Baru aplikasi Subwosap Sama new channel Dijalankan Kalau 5 orang Satu orang Bisa 100 Satu orang semalam Maka 5 orang Bisa 500 Dua hari 1000 Maka Kalau mau mengejar Dua hari 1000 Videonya Harus lebih dari Sehari 20 Minimal Harus 200 video Makanya Kalau memotret product Di rumah Video yang berluanya Siapkan Pakai teammaster Satu hari Terus saja Awal itu 100 Video 1 menitan saja Video shot 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit Yang ada narasinya Boleh Siapkan masing-masing Langsung di upload Aku punya zaman Pariwisata LPO Ini upload pagi Ini jam 10 Ini jam 12 Satunya lagi Jam 3 Satunya lagi jam 5 Satunya lagi malam Maka terjadi Maka tidak akan turun Viewnya itu View Dan seskrips kita Tidak akan turun Karena orang yang melihat Itu kan orang internasional Gak tahu lihat video kita Ketika video kita lupin Orangnya memang Itu berpemula Nah orang itu harus pergi